Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabawa Nah kali ini kita akan belajar kunci drum Itu judulnya memang saya kasih seperti itu Tapi sebenarnya yang namanya kunci drum Itu kita tidak mengenal kunci drum di drum Kalau kita misalnya nanti saya akan Kita akan belajar dari buku ini Kita akan belajar bukan kunci drum ya Kunci drum kalau kunci drum itu seperti ini Buat tuning, buat tuning drum Nah kita tidak menamakannya kunci drum Kalau di gitar, kunci gitar Kalau di piano, mungkin kunci piano Nah kalau di drum itu tidak ada yang namanya kunci drum Kalau teman-teman nanya kunci drum Nanti dikasih ini, kunci drum Seperti ini Jadi kita menamakannya ketukan Ketukan drum dasar Karena memang masih banyak yang ngetikin di google Saya lihat kunci drum, belajar kunci drum dasar Yaudah saya kasih judul aja kunci drum Di sini saya kasih tau bahwa Kita tidak ngomongnya kunci drum Tapi kita ngomongnya ketukan drum Nah kita akan belajar dari ketukan Dari buku ini Ketukan nomor 19 Buku ini bisa dibeli di mana Coba beli di Amazon aja Cuman udah agak-agak susah Kalau mau teman-teman yang Dan ini versi berbahasa Inggris Kalau teman-teman mau yang lebih Yang berbahasa Indonesia Dan ada contoh-contoh videonya Yang saya peragakan Beli aja e-book saya Untuk detail mengenai e-book saya Silahkan dibaca di kotak deskripsi Yang terletak di bagian bawah dari video ini Oke ini beat nomor 19 Saya akan mainkan dulu Ketukan atau beat Kita nyebutnya ketukan atau beat Jadi seperti ini ketukannya Nah ketukan ini bagus untuk melatih kaki kita gitu Tapi kita akan breakdown Karena itu Mungkin sudah terlalu cepat Dan video ini sebenarnya Lebih saya tunjukkan untuk pemula Jadi buat teman-teman yang Udah intermediate Udah advance Sebaiknya ditutup aja videonya Karena Pasti teman-teman akan bosan Pasti teman-teman akan bilang Ini orang banyak omong banget sih gitu Ya iyalah Karena kalian Bukan di Beginner Kalian udah intermediate Pastinya ini akan membosankan buat kalian Nah ini nomor 19 ini Pertama kita akan melatih Di sini Saya mengajarkannya seperti ini Ada Ketika kita mainkan di high head Kita perlu memainkannya dengan stabil gitu Makanya saya hitung 4 1, 2, 3, 4 Jangan sampai di tengah-tengah jadi gini Jadi dia selalu stabil 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oke Kita akan mainkan itu di high head Kalau bisa mulai dari pelan dulu Karena biasanya Para daman yang pemula Akan langsung Mainnya segini Gak apa-apa Kalau teman-teman bisa imbangin Dengan ketika dimasukin Tapi kalau belum bisa Mulai dulu Dari yang pelan dulu aja Walaupun Ngitung Diitung Dan dihuting dengan keras 1 2 3 4 Kita akan memainkan 4 bass drum Di sini Yang pertama adalah Diketukan 1 Sama 1,5 Nanti dihitungan 2,5 Saya mainkan Dihitungan 3,5 Saya akan mainkan Jadi saya akan hitung pelan Teman-teman perhatikan sendiri Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 Kemudian tinggal Kita masukkan bass drumnya 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31 32 31 32 32 32 32 32 34 33 34 34 34 34 35 35 36 35 36 34 36 35 36 35 36 Nah kalau udah bisa begitu Baru kemudian kita akan masukkan Snare-nya, kalau udah bisa Stabil Kemudian kita akan masukkan Snare-nya di hitungan ketiga Jadi ketika saya tadi Hitung hi-hatnya 4 Satu, dua, tiga Ketika saya hitung 3 Saya akan mainkan si Snare Jadi Satu, dua, tiga, empat 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 Nah kalau udah bisa memainkan itu Coba teman-teman pindahkan ke right cymbal Yang namanya right cymbal itu ini Oke Jadi saya akan coba mainkan dari hi-hat Ke right cymbal Ke right cymbal Ke right cymbal Ke right cymbal Ke right high-hat Ke right cymbal lagi ya Ke right cymbal Ad Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton